Apakah ada para sahabat yang melakukan puasa dul hijah itu sembilan hari? Itu saja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan puasa di awal dul hijah ini, apakah dianjurkan puasa sembilan hari full atau hanya tanggal sembilan arafah, sembilan dul hijah? Kemudian apakah para sahabat ada yang mengamalkan itu? Yang pertama, anda akan bacakannya. Hadis Hafsah radiyallahu ta'ala anhu. Hafsah ini isteri Nabi. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa asyurah, puasa 10 awal dul hijah, 3 hari tiap bulan. Namun sanatnya ini diperselisihkan. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa sembilan hari di dul hijah. Disebutkan sahabat yang puasa sembilan hari ini, yang 10 awal dul hijah ini adalah Abdullah bin Umar. Kemudian ada riwayat bahawa saya Hassan al-Basri seorang tabi'in, dan Ibn Sirin, dan Qatada, dan inilah pendapat aksharul ulama, pendapat kebanyakan ulama. Mengatakan, dianjurkannya puasa sembilan hari. Berdasarkan hadis dan perbuatan para sahabat tadi. Memang ada hadis. Hadis Aisyah yang membuat orang bingung. Aisyah radiyallahu ta'ala anhu mengatakan Aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sepuluhnya. Sepuluh hari ini. Tidak ada puasa. Berarti full Nabi tidak puasa. Gimana dengan Arofah? Nabi tidak puasa juga. Paling Nabi nganjurkan untuk puasa. Ini Aisyah tidak melihat. Tidak melihat sama sekali. Di sini para lama bagaimana menjawab hadis riwayat Aisyah. Aisyah ini menceritakan apa yang dia lihat. Istri Nabi menceritakan yang mereka lihat juga. Maka sebagian mengatakan Yang punya ilmu tambahan itu Lebih ditutamakan daripada yang mengatakan tidak tahu. Tidak melihat. Tapi Riwayat yang lain mengatakan Nabi melakukan puasa tersebut. Manapun jamaah. Jawaban para ulama tentang hadis Aisyah. Adanya hadis yang mencifati hak itu. Bisa jadi Aisyah tidak melihat Nabi SAW puasa full. Maknanya itu. Karena Nabi jelas. Mengajurkan puasa tanggal 9. Jadi salah satu maknanya Aisyah tidak pernah melihat. Artinya tidak melihat full beliau puasa. Sedangkan hadis Hafsah dan istri Nabi yang lainnya mengatakan Nabi puasa di kebanyakan hari-harinya itu. Jadi sebenarnya bisa digabungkan antara riwayat ini. Perbuatan Abdullah bin Umar dia puasa. Dan para tabi'in berpuasa. Dan Nabi SAW. Beliau itu mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih utama diamalkan daripada amal soleh di 10 awal dul-hijjah. Apa aja amalannya? Nabi mengatakan amal soleh sudah. Apa nanti ada yang bertanya. Nabi silaturrahim enggak di 10 awal dul-hijjah? Nabi berbakti sama orang tua enggak di awal dul-hijjah? Nabi sodakoh enggak di awal dul-hijjah? Nabi apa sih yang dilakukan Nabi SAW? Nabi itu membuka peluang dengan sabdanya. Agar semua menjadikan 10 ini sebagai momentum memperbanyak amal soleh. Bentuknya apapun. Ada yang memang spesifik Nabi mengatakan SAW. Perbanyak tahlil. Perbanyak tahmid. Perbanyak takbir. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Jadi mungkin seperti itu jamaah. Ini anda bacakan dari kitab La ta'iful ma'arif ya. Yang dikatakan bahasanya sahabat yang puasa 10 awal dul-hijjah itu diantaranya Abdullah bin Omar. 9 hari maksudnya. Kemudian Hassan al-Basri sebagai tabi'in. Ibn Sirin juga tabi'in. Qatadah bin Da'amah Saudi seorang tabi'in. Kemudian dan ini pendapat kebanyakan ulama atau banyak dari mereka yang berpendapat seperti ini. Yang tidak mau puasa gak apa-apa. Jadi kita bicara amalan anjuran. Jadi bukan kita eh puasa 9 hari. Enggak. Enggak boleh kita mengatakan puasa. Kok harus puasa 9 hari? Enggak. Ini anjuran puasa. Anjuran sodakoh. Anjuran berdikir. Anjuran sholat malam. Anjuran untuk beramal soleh. Yang jelas Nabi SAW puasa tanggal 9. Arafah dan beliau mengajurkan untuk melakukan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadha wallahu a'lam bisahabna. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. 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 Terima kasih.